What an occasion, what an atmosphere, the scene is set, the referee blows his whistle Media Vietnam Tethau 247 terus saja mencari celah dan mencari masalah dengan netizen Indonesia dengan memojokan Timnas 23 Indonesia Terbaru mereka menuliskan sebuah headline dengan judul yang membuat pencinta Timnas U23 Indonesia sedikit marah Judul tersebut menyebutkan, mengungkap bukti Indonesia U23 bermain paling buruk di final Asia U23 Masih dalam artikel yang sama media tersebut pun menuliskan Gaya bermain U23 Indonesia yang terbilang agresif membuat tim ini banyak mengalami kerugian di turnamen tahun ini Hingga saat ini, pelatih Shin Taeyong dan timnya telah menerima 3 kartu merah langsung menjadi tim yang pemainnya paling banyak dikeluarkan U23 Vietnam dan U23 Kuwait adalah 2 tim yang menerima kartu merah lebih sedikit dengan 2 kartu merah namun keduanya tersingkir Final Asia U23 2024 juga mencetak rekor baru jumlah kartu merah dengan didiskualifikasi 14 wasit, 2 lebih banyak dibandingkan turnamen 2 tahun lalu dan masih ada 2 pertandingan tersisa Ini juga merupakan 2 final di mana teknologi VR diterapkan Namun wasit tahun ini jauh lebih keras dan tidak menunjukkan belas kasihan terhadap tindakan pelanggaran berbahaya yang dilakukan para pemain Media ini juga menyalahkan Rizky Rido dalam keputusan wasit yang dinilai masih kontroversial itu Dalam artikelnya media ini menuliskan Di menit-menit akhir pertandingan melawan Uzbekistan gelandang Rizky Rido langsung menendang bagian bawah sepatunya ke pemain lawan dan mendapat kartu merah hingga meninggalkan lapangan Kartu merah langsung menyebabkan Kapten Indonesia U23 absen dalam pertandingan perebutan peringkat 3 melawan Irak U23 Padahal seperti yang kita saksikan bersama dalam tayangan ulang VR Pemain Uzbekistan lah yang mendatangi Rizky Rido saat hendak menghalau bola Meski kalah dari Uzbekistan Indonesia U23 masih mempunyai 2 kesempatan untuk mengikuti Olimpiade Paris 2024 Pertama, pada perebutan juara 3 Pelatih Shim Tayong dan timnya akan bertemu Irak U23 dan jika menang akan mendapat tiket langsung untuk lolos ke Olimpiade Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini Dukung terus Sepak Bola Indonesia dengan memberikan komentar kalian Jangan sampai ketinggalan berita seru lainnya dengan klik subscribe dan like video ini Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton! Sub indo by broth3rmax